Halo gengs, I'm back Finally Setelah kurang lebih satu bulan Eh, gue di Jakarta Kayak sekitar kurang lebih dua bulanan Tapi gue sempet vakum dari Youtube Itu kayaknya sekitar sebulan Lah ya, sebulanan, gak upload video Jadi, gue tuh bener-bener Ada masalah di Jakarta Video-videonya, jadi tuh gue sempet Kayak salah nge-record gitu dan Dimana gue harus nge-resize Ngulang terus atau Nge-read-read videonya lagi dan itu Bener-bener bikin gue super-super males Jadi setelah gue balik dari Jakarta ke Sweden itu Gue bener-bener gak mau ngapa-ngapain Gue males buat nge-upload-nge-upload video Sebelumnya, nge-read-read videonya Jadi, hari ini gue bakalan coba bikin video baru Dan gue bakalan pergi keluar Mau ke acara kayak Midsummer gitu ya, dimana Kita tuh bakalan sambut musim panas Dan orang-orang lokalnya itu Bakalan ngumpul-ngumpul Terus mereka bakalan nyanyi-nyanyi dan Dansa-dansa dari lagu-lagu Tradisional mereka Terus juga yang pastinya tuh bakalan banyak bunga-bunga gitu Jadi, entah kayak gimana tradisinya Karena gue baru pertama kali Ngikutan buat liat acara ini Selama tinggal sini Kurang lebih 3 tahun setengah Jadi gue baru pertama kali liat Jadi gue bener excited banget Dan gue bakalan pergi sama temen gue dari Bolivia Nanti gue bakal ketemuan sama dia Terus Kira-kira gimana acaranya Ikutin terus Nah geng, sebelum kalian liat videonya Acaranya Jadi jangan lupa bantu-bantu buat di Like, comment, dan subscribe Terus juga kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa share Bantu share ke temen-temen kalian Atau ke keluarga kalian Atau siapapun itu Kalau kalian suka Jadi terima kasih Kira-kira-kira Kira-kira Kira-kira Hello and welcome Here to Disagården And our midsummer celebration We, it's so nice to see so many of you here Celebrating midsummer With us in kulturperihenge Pirisillet Together with Upplands museum Ta-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir. Sekarang! Disagården opened 1931 Byggnaderna har slidit hit Från olika delar av Uppland Och här kan vi uppleva Hur det kan ha varit Och bo i en by på den Uppländska Landsbygden i mitten av 1850-talet Disagården opened in 1931 And the different buildings Was moved here from different places Around Uppland Here you can experience What it was like living In the countryside around 1850 Flera av Uppland är öppna idag Så passa på att gå runt i området Så ringar, så ringar Så ringar, så ring Och suger av Uppland Så ringar, så ringar Så ringar, så ringar Så ringar, så ringar Så ringar, så ringar Och syger hava vid Två ringar, så ringar Och syger hava vid Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!